Sepekan jelang perayaan tahun baru Tionghoa, sejumlah kawasan pasar pecinan di Surabaya, Jawa Timur mulai ramai pedagang pernik Imlek dengan orname naga. Menurut kalender Tionghoa, tahun ini adalah tahun naga kayu yang dipercaya penuh energi, melambangkan keberuntungan, kesuksesan, dan juga impian untuk mengubah dunia. Sepekan jelang perayaan tahun baru Imlek, pasar atom Surabaya sebagai pasar pecinan tertua di kota Surabaya mulai ramai oleh warga yang berburu beragam ornamen perlengkapan Imlek. Sejumlah ornamen perlengkapan sembahyang hingga hiasan yang kental dengan nuansa Imlek seperti lampion, angpau, pohon bunga sakura, pohon jeruk, barongsai, dan naga banyak dijual. Aneka ornamen dan hiasan Imlek ini dijual mulai dari 5.000 untuk amplop angpau sampai 12 juta rupiah untuk pohon sakura yang bisa bernyanyi dilengkapi hiasan lampu. Pedagang bersyukur Imlek tahun 2024 ini penjualan mereka merangkak naik. Ya berbeda karena tahun ini kan tahun naga. Tahun naga kan tahun yang termasuk yang paling bagus ya, yang paling hoki. Tahun ini semua barang-barang banyak naganya. Karena tahun naga, angpau-nya pun semua naga. Karena semua orang kan setiap rumah kan dari besar sampai kecil semua mau pakai angpau untuk bagi-bagi uang. Salah seorang pembeli yang merupakan warga dari Tiongkok mengaku suasana jelang Imlek di pasar atom mirip dengan yang ada di negaranya. Menurut kalender Tionghoa, tahun ini adalah tahun naga kayu yang dipercaya. Penuh dengan energi, melambangkan keberuntungan dan kesuksesan, serta impian untuk mengubah dunia. Hilmi Ardi Antofani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur